Intro Ya masih bersama saya Mary Riana, bersama kita bisa I'm Possible Dan tema kita malam ini kesempatan kedua Dan tentu saja sudah ada di samping saya Laura Lazarus Laura tadi sempat cerita kecelakaan pertama tahun 2004 Rute Jakarta-Palembang Untungnya tidak ada korban jiwa Iya benar sekali Kamu tidak terluka? Nggak luka Nggak luka Tapi mungkin tidak luka secara fisik Tapi mungkin ada ketakutan atau ada luka batin? Di dalam diri bergulat Takut pasti adalah Tapi pada waktu itu ya ini yang harus saya lalui Tanggal 30 November 2004 adalah tanggal yang tidak terlupakan oleh Laura Benar sekali Apa yang terjadi? Pada waktu itu di mana tempat saya bertugas kembali lagi mengalami kecelakaan Ketika pesawat ini mau mendarat Tiba-tiba pesawat ini overrun Jadi dia keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya di atas kuburan Banyak sekali korban jiwa pada waktu itu Pada saat itu penerbangan dari Jakarta Ke Solo Ke Solo Dan apakah memang cuaca yang buruk? Atau memang tiba-tiba? Apakah memang sudah di pertengahan perjalanan memang sudah ada Tanda? Firasat Ya Berasa memang pada waktu itu karena selama perjalanan goncangan itu Itu besar sekali Terumpulance kita bilang itu goncangan begitu besar Sampai kita pun juga tidak bisa surfing Nah pada waktu pesawat ini mau mendarat Saya sempat ngomong sama teman saya Sahabat saya meninggal pada waktu itu Saya bilang perasaan saya ini gak enak sekali ada apa gitu Tapi sahabat saya udah diem aja Nah detik-detik momennya itu yang mengerikan ya pada waktu Pesawat itu mau mendarat Apa hal terakhir yang kamu ingat di detik-detik yang sangat mengejutkan itu? Hari itu yang saya ingat terakhir adalah pada waktu saya mau bangun Karena tubuh ini udah gak bisa bergerak sama sekali Ketika saya mau coba untuk bangun bantuin penumpang saya gak bisa bergerak badan saya Dan pada waktu itu yang saya ingat cuma denger pada waktu penumpang teriak sakit tolong sakit tolong Saya cuma bilang Tuhan tolong kasih saya kesempatan satu kali lagi Untuk saya bisa memperbaiki kehidupan saya Dan dinyatakan hilang? Iya sempat dinyatakan hilang Kira sudah meninggal? Iya benar sekali Dan akhirnya ditemukan bersama dengan tumpukan maya? Iya Tapi pada waktu itu ternyata dikabarkan kepada keluarga tubuh saya hilang selama 6 jam Dan pada waktu ditemukan adalah pada waktu ada bapak-bapak mau rapiin mayat Pada waktu itu sebenarnya Itu sekitar pukul 12 malam Kecilakan terjadi pukul 6, pukul 12 malam Tubuh saya ditemukan pada waktu bapak-bapak mau rapiin mayat Pada waktu dia mau rapiin mayat dia denger ada orang yang merinti sakit tolong sakit tolong Dan itu adalah tubuh saya Dan bayangkan saya sangat bersyukur sekali Tuhan kasih lewat pepanjangan tangan bapak-bapak tersebut untuk menyelamatkan tubuh saya Waktu tersadar saya sudah ada di ICU Ternyata saya sudah koma selama 3 hari Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk Laura Iya benar sekali Untuk tetap menikmati hidup dan kembali di dunia ini Tepuk tangan luar biasa Bagaimana proses penyembuhan setelah itu? Proses penyembuhan sampai detik yang bulan kemarin pun saya baru menjalani operasi yang ke-18 kalinya Operasi wajah saya yang ke-5 kalinya ini sekarang sudah jauh lebih baik Ini bekas sobekan pipinya Jadi kalau dari dekat mungkin orang bisa lihat ada garis dari hidung sampai ke kepala Saya dokter taruh metal Seumur hidup saya di bagian pipi sebelah kanan dimasukkan dari bawah mata sini Tapi ya buat saya ini sudah jauh lebih baik Saya bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh sukacita dan ini kesempatan yang sungguh luar biasa Dan bahkan dari beberapa anggota tubuh karena pada saat itu betis pun juga sudah tidak ada Jadi harus mengambil bagian tubuh Iya dari belakang urat Dari badan belakang dipindahkan ke kaki Jadi kalau dokter bilang ini bionic woman Badannya sudah banyak transplan sana sini Luar biasa Tepuk tangan sekali lagi dong buat Laura Bagaimana kamu bisa hari demi hari mengatasi semua itu dan memiliki kekuatan Karena saya yakin mungkin secara fisik bisa disembuhkan Tapi dari hati Terus terang ini tidak mudah buat saya Pada waktu ketika saya pulang ke Indonesia Saya mengalami banyak operasi di Singapura Waktu saya pulang ke Indonesia sahabat-sahabat saya datang menjemput saya Mereka masih pakai baju seragam yang mereka mau terbang gitu Mereka sambut saya Saat itu hati saya tuh perih sekali Saya bilang Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk masa depan saya Saya tidak mengerti bagaimana apa yang harus saya lakukan Karena secara mata saya pun tahu saya tidak mungkin lagi bisa jadi pramugari Tapi justru dalam keadaan seperti itu Hari itu mungkin saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan Saya tidak bisa melihat gambaran besar yang sudah Tuhan gambarkan dalam diri saya Tapi yang saya tahu saya cuma pegang dalam hati Saya masih ada punya satu pengharapan Saya masih punya Tuhan yang luar biasa Sempat merasa depresi dan sempat merasa sangat sedih Dan mempertanyakan kenapa kok saya bisa hidup Kenapa teman baik saya harus meninggal Kenapa passenger harus meninggal Kenapa mereka semua harus meninggal Justru itu membuat kamu depresi Benar sekali Saya sebelum saya kecelakaan ini terjadi Sebenarnya berkali-kali saya sudah mencoba untuk mengakhiri hidup saya Kenapa? Karena saya tidak mengerti apa tujuan hidup saya Dan saya merasa ini hidup sangat membosankan sekali gitu Tapi apa yang terjadi? Malah pada waktu kecelakaan itu sahabat saya masih mau hidup Dia meninggal seketika itu juga Dan saya ternyata masih harus menjalani banyak sekali surgery gitu Nah pada waktu itu tidak mudah buat saya Tapi kembali lagi Akhirnya saya melihat keluarga saya Orang tua saya katakan Tidak boleh kamu menyerah Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu Ayo bangkit kembali Kita kan masih ada family Nanti kita tinggal sama siapa Kalau kamu tidak ada gitu Hari itu saya Di keluarga saya itu tulang punggung keluarga Saya pun juga jadi berpikir gitu Benar juga ya Kalau saya tidak ada Adik saya bagaimana sekolahnya Mama, papa bagaimana gitu Memang hidup seperti itu ya Laura Kadang kita bertanya Siapakah saya diberikan kesempatan kedua Iya Dan kadang kita harus sadar bahwa Kesempatan itu ada Mungkin bukan untuk Anda Mungkin Anda tidak membutuhkan itu Iya Tapi ada orang lain Yang masih membutuhkan Anda Masih ada yang harus Anda lakukan Dan itulah Yang harus kita sadari Dan kita harus mempergunakan kesempatan itu Benar sekali Dan ada satu yang saya dapatkan Pada waktu dalam masa-masa menghadapi ini Semua Ketika saya berdoa Saya dapatkan bahwa Mulai dari apa yang ada padamu Hari itu Saya tidak tahu apa yang ada pada saya Tapi Tuhan dijingkan saya Untuk bisa menuliskan kisah hidup saya Yang berjudul Unbroken Wing Sayap yang tidak akan terpatahkan Dari buku itu Saya berkeliling bukan hanya Ya Tuhan bahwa saya berkeliling Bukan hanya desa-desa Kota-kota Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Dan tidak sampai itu saja Kebaikan Tuhan Pada waktu Dalam masa-masa jalan ini Tidak gampang memang Tapi ketika saya percaya Ketika saya berdoa Tuhan kasih jalan Yaitu Bukan hanya untuk menulis Tapi juga bantu Sahabat-sahabat lain yang mau menulis Dan dari situlah perjalanan Nulis satu buku 2008 Dan di 2013 Jalan 2014 Tuhan izinkan saya untuk bisa membuka sendiri Kantor penerbitan buku Wah luar biasa Sekarang mimpi saya adalah Saya tidak bisa menulis Tuhan izinkan saya untuk bisa Ada satu buku Dan saya bisa sampai Bukan hanya keliling Indonesia Bahkan sampai ke seluruh dunia Dan saya Sekarang waktunya Untuk membantu Sahabat-sahabat lain Yang juga Menuliskan kisahnya Dan bisa menginspirasi Orang banyak Dan juga Indonesia Luar biasa Saya ingin tanya kepada Laura Menurut Anda Dari peristiwa ini Yang sudah terjadi Segala sesuatu yang sudah terjadi Apakah kesempatan kedua ini Jauh lebih enak Daripada sebelumnya Pertanyaannya yang berat sekali Ternyata ya Sebenarnya gak enak semua Tapi Ini adalah kesempatan gitu Yang mungkin Yang tidak datang lagi Tadi Pak James bilang Mungkin ada bis lainnya Gitu Tapi Ya ini aja Kehidupannya Pak ya Udah near death experience Mungkin bisa gak ada lagi Jelas ini lebih enak Daripada sebelumnya Oke Iya Dan itulah hidup ya Laura Jadi walaupun tadi Pak James bilang Kita lagi nungguin bus Bus satu lewat Bus kedua kelewat Mungkin kadang-kadang gak ada bus lewat Tapi Siapa bilang Anda harus naik bus Anda bisa jalan kaki Anda bisa naik sepeda Apapun itu Asalkan Kalau itu memang sesuatu yang penting Gak perlu menunggu bus Dalam artinya kita tidak perlu menunggu Kesempatan itu datang Kalau itu benar-benar penting Anda sendiri yang bisa menciptakan Kesempatan itu Jadi semua tergantung Dari diri Anda sendiri Kadang-kadang bus gak datang Tapi pangeran dengan naik kuda datang Wah itu yang ditunggu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekali lagi Laura sudah berbagi Dan terima kasih sudah menyadarkan Kita semua disini Bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah Yang harus kita hargai Dan harus kita syukuri Jangan kemana-mana Saya akan kembali Bersama kita bisa I'm possible Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih